Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabarnya jumpa lagi channel Januri Nuridaya kali ini kita akan membahas mengenai pesticida alami atau pesticida organik dalam hidroponik seringkali kita menjumpai lama tanaman yang sering mengganggu dari tanaman hidroponik kita seperti hama kutu kebul hama trip hama ulat daun hama lalat buah atau juga ada leaf miner dan lain sebagainya untuk itu kita akan membuat cara untuk menambulangi hama tersebut salah satunya yaitu dengan membuat pesticida alami bawang putih disini kita akan belajar membuat pesticida bawang putih Bagaimana caranya simak terus videonya sampai selesai bawang putih ini mempunyai aroma yang menyengat yang bisa menjadi penolak hama bawang putih bisa digunakan sebagai pesticida alami untuk daun sebagai pesticida alami untuk cabe dan tanaman-tanaman yang lainnya langsung saja kita eksekusi cara pembuatan cara membuat pesticida bawang putih pertama siapkan 3 siung bawang putih yang kedua siapkan air satu liter kemudian kita kupas bawang putih kita haluskan bawang putih setelah bawang putih halus kita masukkan bawang putih ke dalam air satu liter kita aduk sambal rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian Air yang sudah Diberi bawang putih Kita masukkan ke dalam botol Atau ke dalam jari gen Kita simpan Dalam waktu kurang lebih 24 jam Cara penggunaan Saring air rendaman bawang putih Masukkan ke dalam sprayer Atau botol semprotan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tambahkan lidah buaya Kalau ada Atau sabun cuci piring cair Sebanyak 1 sendok teh Tujuannya Lidah buaya Atau sabun cuci piring cair ini Berfungsi sebagai Perekat agar Pestisida organik bawang putih Bisa melekat Lebih lama Pada tanaman Atau di daun Untuk tanaman yang masih muda Saya tidak menggunakan Tambahan sabun pencuci piring ini Jadi Saya menggunakan Hanya rendaman air bawang putih Terima kasih telah menonton! Untuk aplikasi ke tanaman Kita langsung semprotkan saja Air rendaman bawang putih yang sudah siap Ke daun Bagian bawah dan bagian atas Dan juga ke batang tanaman Semprotkan Dua atau tiga kali saja Jangan berlebihan Karena Nanti bisa Berakibat kurang baik Pada tanaman Untuk interval penyemprotan Bisa dilakukan Tiga hari sekali Biarkan cairan Pestisida alami Bawang putih Melekat pada tanaman Jangan dibilas lagi Untuk pemakaian jangka panjang Teman-teman bisa Melakukan rotasi Atau penggantian Jenis Pestisida organik Supaya Hama Tidak kebal Dengan Pestisida Yang kita pakai ini Teman-teman Selalu ingat Untuk berdoa Agar tanaman kita Diberi kesuburan Dan terhindar Dari Hama Dan penyakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pertanyaan, kritik, dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan like dan dibagikan Simak terus Channel Januri Nur Hidayat Untuk yang baru datang silahkan subscribe Karena masih banyak video-video hidroponik Yang akan saya share di channel Januri Nur Hidayat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!